Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbeworks Nah pada kesempatan kali ini gue mau komplitin lagi nih untuk seri Range Rover Ini gue sempet di video sebelumnya ada 2 varian velok untuk yang warna hitam Kali ini gue mau unboxing, ini paket yang baru dateng, super duper mantap Ini ada Range Rover, nah ini Range Rover yang seri Blue Card ya, ini ada 2 varian Ini untuk velok yang pertama, ini kayak seperti Shuriken gitu ya, Shuriken nya Naruto gitu Lalu yang kedua ini bulat gitu warna silver, nah ini keduanya mantep banget Ini udah lumayan mahal dan susah dicari coy di marketplace-marketplace ya Mantap, dan ini kondisinya masih dalam blister Dan yang ketiga ini gue sempet punya untuk yang Range Rover warna putih Nah ini juga sempet, sudah rare juga ya, yang untuk veloknya gold gini Tapi udah agak memudar juga untuk tamponya, tapi gapapa Kita koleksi untuk yang Range Rover nya Oke, nah ini gue ada kedatangan, ada 4 item baru Oke, yang pertama gue mau kasih lihat itu yang ini coy Nah ini dia, ini ada Range Rover untuk yang seri Biff, Bam, Boom series Nah ini ada beberapa Hot Wheels, ada 4 ya kalau gak salah nih Ada 4 series ya disini Nah gue lupa tuh ketiganya apa Dan ini lumayan cukup keren sih, warnanya warna ungu gitu ya Keren, tapi biasanya base plastik, tapi gapapa Dan ini bannya sama seperti yang warna hitam ini Kayak bentuknya Shuriken gitu coy Oke, mantap Oke, kita tambah satu disini, makin lengkap nih Lalu yang kedua, nah ini dia Ini ada seri Flamethrower series Nah, Flamethrower series ini Ada jenisnya, ada 4 juga di Hot Wheels itu ya Yang mobil pertama ini ada tahun 57 T-Bird Kemudian ada yang kedua, ada Hydroplane Lalu yang ketiga ada Range Rover ini Lalu yang keempat ada Oscos Snowplow Nah itu dia Nanti gue tampilin ya, kira-kira gambarnya seperti apa Nah, ini dia coy Seri Flamethrower series Ini keren juga coy Dan veloknya ini Gue dapet yang varian ini ya Yang bullet nih Atau mungkin ada yang Ini juga nih, gue belum tau juga Belum pernah dapet tuh Karena di Tokopedia Ataupun di Marketplace Marketplace ini udah susah banget Nyarinya harganya udah lumayan tinggi Dan ini kemarin gue dapet harganya sekitar 100 ribuan coy Mura banget Ini harganya udah 200 ribuan sekian ke atas deh Kayaknya ada 300 ribuan Susah cuy, nyari gak cuy Oke, yang ketiga Nah, yang ketiga ini keren banget Ini ada Range Rover Ini ada benderanya Benderanya apa nih ya cuy? Ada yang tau gak nih? Tuh, warna hijau Ada tulisannya disini Tuh, bisa kalian liat ya Tuh, ada tampu Land Rovernya juga disini Disini ada tulisannya Safe Royal Nah, itu dia Mungkin ini bendera US Atau gabungan warna hijau itu apa ya? Kalo kalian tau bisa tulis di kolom komentar ya guys ya Ini termasuk jenis tampu apa nih guys Benderanya Gue sendiri kurang paham Nah, ini gue dapet harganya Itu di bawah 100 ribu coy Mantep banget Ini hunting online terkukil gue sih Ini yang dapetnya lumayan cukup murah Karena harganya ini Udah gak karuan nih Kalo misalkan kalian nemu di marketplace ya Coba cari aja Lumayan susah ini nyarinya nih Gila keren Mantap Ini biasanya base plastik ya Dan ini Untuk velgnya dia Velg yang suriken cuy Nah, ini sama yang kayak ini ya Gitu Oke, kita taruh sebelah sini dulu Nah, ini gue udah sempet mulai agak banyak nih Lalu yang terakhir Nah, ini raja terakhir nih kayak guys Ini ada Range Rover putih Nah, ini dia nih Yang dalam kondisi blister Nah, ini gue sempet punya juga nih Nah, ini ada variannya ya ternyata Untuk velgnya ini yang Untuk yang atas Kayak warna gold gitu Yang bawah Itu warna silver Dan kemudian untuk detailing belakang Dia agak beda ya Kalo untuk yang atas Itu detailnya lumayan cuy Nah, ini ada Lampu stop lampnya gitu ya Stop lamp Kemudian ada Tulisan pionirnya disini Kalo disini Polos Ya, ini logonya polos Gak ada apa-apa Kemudian disini depannya Lampunya juga gak ada Nah, ini depannya ada cuy Nah, itu dia tuh Keren Mantap Dan ini gue dapet di Tokopedia ya Kalo gak salah ya Tokopedia Lumayan cukup murah harganya Terjangkau Oke, nah itu dia tuh Hot Wheels Range Rover gue Yang mulai gue lengkapin nih Dikit-dikit Dan kayaknya masih belum Gue lengkapin itu Untuk yang seri Final Run ya Final Run yang warna hijau Itu bahan karet Itu lumayan cukup Susah tuh dapetin ya Dan harganya Lumayan cukup mahal Nanti kita cari Yang masih kondisi blister ya Biar mantap Oke, mungkin sampai sini dulu ya Video kali ini Cuman singkat aja Cuman ngasih tau ke kalian Untuk seri-seri Range Rover Yang cukup keren Dan patut kalian koleksi Karena lumayan susah banget Didapetin di marketplace-marketplace Oke Sampai jumpa di video berikutnya Salam Blackcaster Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.